Baru, Solu Intense to Lipstein. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Kita beralih ke informasi komoditas harga batu bara secara mingguan anjelot 3,64% dan berada di level terendah sejak 24 Juni 2024. Harga emas menguat di awal pekan pasca Bank Sentral China atau PBOC kembali melakukan aksi pembelian. Sementara harga minyak mentah kembali menguat di tengah konflik Timur Tengah yang kembali memanas. Harga batu bara merosot dengan sangat dalam sepanjang pekan lalu. Penurunan terus terjadi di awal Desember 2024 dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Pelemahan ditopang minimnya minat beberapa negara importir terbesar batu bara dari Eropa, India dan China. Dilansir dari definitif, harga batu bara 6 Desember 2024 diangkat 132,4 dolar ameka per ton atau turun 0,15%. Secara mingguan, harga batu bara telah anjelok 3,64% dan saat ini berada di level terendah sejak 24 Juni 2024. Harga emas berbalik menguat di awal pekan setelah Bank Sentral China atau PBOC menambahkan 160 ribu troy ons emas ke cadangan di November. Pembelian ini mengakhiri jeda pembelian 6 bulan sejak Mei 2024 lalu. Merujuk definitif di Senin pagi, harga emas menguat 0,49% ke level 2.645,72 dolar ameka per troy ons. Di Jumat pekan lalu, emas global naik tipis 0,03% di level 2.632,91 dolar ameka per troy ons. Sebekan, harga emas global merosot 0,78%. Harga minyak mentah terpantau menguat di perdagangan awal pekan karena kekhawatiran atas melemahnya permintaan China dibangin meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menyusul penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad oleh pemberontak. Senin pagi waktu Asia berpukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Harga jualan brand menguat 0,48% ke level 71,46 dolar ameka per barel. WTI teraprisasi 0,55% di level 67,57 dolar ameka per barel. Sementara di pekan lalu, brand Anjilok 2,5% dan WTI merosot 1,2%. Bagi sumber, untuk ID Action. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Minyak WTI menguat di 0,61% di level 67,61 dolar ameka per barel. Nickel menguat di 0,32% di 16.012 dolar ameka per matikton. emas menguat di 0,21% di level 2,665 dolar ameka per try ons. Sementara CPO untuk kontrak Februari 2025 melemah di 0,64% namun masih bertahan di atas 5 ribuan tepatnya di 5,133 ringgit Malaysia per tonnya.